Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini saya lagi jalan-jalan di jalanan guys Dari arah Narogong guys, saya dari arah Narogong Ketemu nih, ini gacuan Tadi ketemu Jamrud ya, perumahan Jamrud Terus ada perumahan Bekasi Timur Regensi Ini jalan Raya Cimuning guys Nah, saya mau jalan-jalan aja ada ke perumahan-perumahan Daerah-daerah saya tuh ya, daerah Cimuning gitu ya Ada perumahan baru apa ya guys ya Coba kita lihat ya guys ya Kita lanjut guys Hari ini cukup panas Panas-panas-panas 34 derajat Di hari Sabtu guys Ini jalan Cimuning, Setu Bekasi Timur Ada yang tahu nggak, Setu Bekasi Timur? Oh, udah Ini perempatan, nah ini perempatan nih guys Ketemu nih, nanti teman-teman Kalau lurus itu ke arah Setu, Cibitung bisa guys Kalau ke kanan Burangkeng, Ciketing Kalau ke kiri Tambun, Kantor Mustika Jaya guys ya Begitu Ini macetnya disini guys, males banget nih Kalau dimacet Lampu merah Pokoknya Tambun, Kantor Mustika Jaya Ke sebelah Kanan Ya Eh, kiri Ini saya yang lurus nih guys Ke arah Setu, Bantar Gebang Eh, Bantar Gebang, Setu Cibitung Bisa Setu, Cibitung guys Bisa tembus guys Teman-teman mungkin yang orang Bekasi juga Belum tentu tahu dari sini ini Udah rame banget guys Setu tuh udah rame banget guys Nah ini ke arah kiri, ke Tambun Ke kanan, ke Setu, ke Burangkeng Lurus ke arah Setu sama Eh, Cibitung bisa Ke Setu bisa Ke MT Hariono Cilengsi bisa Gitu guys ya Ini Cimuning nih Jangan raya Cimuning Lanjut guys Jangan raya Cimuning Udah, penyusuan motor Ini juga ya guys Ramai juga ya Udah hal ini udah memasuki Semarau guys Di bulan Mei guys Bulan Mei, awal Mei 2024 guys Memasuki musim kemarau yang Cukup ekstrim guys Karena gara-gara Lanina Elnina, Elnina apa Lanina guys ya Anak perumahan baru kita cari guys Pokoknya Ada yang bilang ada perumahan baru Depannya Grand Residen City gitu guys Grand Residen City ada perumahan baru Nah guys, penasaran nih Kalau Grand Residen City-nya Saya tahu nih guys Ini arah menuju ke Grand Residen City guys Ya Ada rumah baru yang sempat Apa namanya Agak telat pembangunannya guys Tapi sekarang keren banget guys Katanya Cuma harganya juga keren Harganya keren guys Coba kita lihat Rumahan apa namanya Ada service HP second Service HP second Nah ini mana ya Masuk Jangan lupa Tunggung 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 ada perumahan apa nih Mutiara Kolombus belah kanan Piantalit mutiara Kolombus klaster atau bukan ya belum pernah masuk ke dalam penasaran deh harusnya masuk ke dalam deh kita kesini dulu deh guys Piantalit eh mustika Kolombus perumahan itu loh itu juga lama kayaknya nih guys nah ini sebelah kiri juga ada perumahan nih guys nih sebelah kiri ada perumahan juga nih guys ini klaster kali ya juga terbang kayak gitu nah ini guys nih nih setelah jembatan kecil ini guys jembatan jembatan kecil ini sebelah kanan namanya Grand Residence City perumahan Oke juga guys perumahan bagus juga guys perumahan bagus juga namanya Grand Residence City itu guys ya ini sebelah kanan ini guys nah katanya seberangnya nih guys ini Ruko Ruko sebelah Ruko Oh ya ini guys ini 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 sebelah sini guys nih nah ini ini kita nah namanya Palma La Palma Grande Marketing guys La Palma Grande Marketing tuh disini Oh ini guys Oh iya ini baru nih guys Wow udah klasternya di dalam guys ini baru masih baru dibangun tapi kok yang sebelah sana dulu yang dibangun ya guys ya La Palma Gra Oh tapi udah udah maksudnya udah ada pembebasan nih guys pelan-pelan nih guys tau nih harganya berapa nih tapi sini udah ada yang ditempatin ya guys ya ini yang lapar sama Grand Residence yang mana sih yang sini apa yang soalnya sih guys belum banyak Oh iya ya oke guys berarti tuh masih ada setuju sana nih guys eh tadi ini blok-blok apa remasih banyak nih guys kesini nih udah langsung sana tak kiri cuman ini doang guys kita lanjut guys kita lanjut guys kesini buah hati oh masih kesini tembus kesini guys nih oh ini masih punya lapalma nih mungkin ini masih ke area komersial guys area komersial nih guys ya tadi permantari bagus juga sih guys ya keren ya nah ini udah bebas-bebas nih oh mungkin di depan itu masih perumahan apa namanya kluster yang gedenya guys oh yang ini yang rumah yang rumah kecil-kecilnya kali ya guys ya lapalma tuh yang mana ya oh iya nih eh baru ya oh iya lapalma grande ini oh bener ini yang kecil-kecil di dalamnya itu udah banyak ini guys iya iya itu yang untuk yang gede-gede tipe gede-gede nya guys tapi ini udah rame ternyata guys oke 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 itu tapi lumayan juga ya kenapa kemarin ini ya tapi tuh banyak yang dijual di kontrapin ya nah ini ke kanan nih tuh ada perumahan-perumahannya guys oh sampai sini guys oh sampai sini luas hehehe berarti masih area komersial nih guys iya 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 tuh tuh rumahnya situ tentu kita masuk guys ya kita masuk ke dalam ini masuk ke sana dulu dah lurus dulu dah guys ya ini tembus kemana nih guys nih ini masih punya lapalma nih lapalma oh iya guys baru tahu saya disini ada ternyata guys wow 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 masih guys masih wah masa depannya masih cerah nih guys hehehehe sampai sini ternyata di belakang dulu dibangun ya guys ya nah lapalma grande ini masih proyek pembangun nih sekitar 4-3 tahun mendatang nih wah ini guys pasti rame cuman kayaknya harganya guys ya mahal ya guys ya pasti di Indonesia mah mahal semaha-maha tetep aja penyembeli wih keren juga nih semuanya guys keren juga nih guys wah luas banget nih lapalma grande bergaya Eropa nih kan ya rumah gaya Eropa keren guys tuh guys ini klaster caiman oh iya guys ada klaster caimanya nih guys coba kita masuk klaster caiman ya guys ya berarti dalam agunan oh ini masih sebelah sebelah sini guys ini klaster caiman nih guys ya aduh aduh oke masih lapalma grande guys wah lumayan nih guys bagus-bagus guys tuh blok G ini masih dibangunnya guys ya tuh masih luas guys nanti mantul guys udah banyak ketinggal nih blok G ini guys lapalma grande guys mantul guys pokoknya tipikal tipenya kayak gini guys rumah-rumah agak bergaya Eropa ya guys ya bagus kan ya tapi sini buntuk ya sebelah sana nih oh ini bisa-bisa kayak bisa wah enak banget tapi harganya lumayan juga pokoknya guys lumayan juga nih guys hehehe ternyata udah banyak hehehe lapalma grande lapalma grande guys ini klaster-klasternya guys ya ini klaster-klasternya guys ya klaster-klaster plastraster kaster-klaster nah ini dia guys berkom ini mungkin harganya lumayan juga ya karena mungkin ee apa namanya posisinya strategis guys tadi jalan rayat simoni itu termasuk strategis guys Untuk di wilayah Saitu Bekasi Timur ya guys ya Apalagi ini tuh ada kendaraan Ada bus Angkutan juga guys Ke Jakarta, Blok M Itu lewat mobil sinar jaya itu Ada jadi Grand Residen guys Grand Residen City guys Mantul guys kesini Pantas ini masih area komersial Ini 10 tahun lagi Udah penuh nih guys Yakin nih guys Rumahan sini, Lapa Magrande Sekarang aja mungkin agak Susah-susah Pelan-pelan udah mau kalis Semakin banyak nih Itu kesana bisa ke kampung guys tuh Naik ke kuburan tuh ke kampung Bisa ke jalan gondang Ke kampung-kampung Ini jalan utamanya masuk ke sini Ke perumahan kecilnya Itu cukup punya Lapa Magrande juga juga bingung Disini udah duluan ya perumahannya Mungkin yang tipe yang biasanya guys Dulunya guys ya Tapi kebanyakan dijual ya Kenapa ya Jual disini Mungkin Beli disana kali ya Itu juga tebus ke kampung Perbatasan kampung guys Unik nih guys Oke guys Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton Keliling-keliling saya Di perumahan baru nih Termasuk baru 2024 nih Di Bekasi Timur La Palma Grande Ternyata sudah banyak Di dalam ya guys Mantul guys Mantul Ini guys Terima kasih teman-teman Terima kasih.